Cara nolak ide atau argumen tanpa bikin baper Seringkali, diskusi jadi lebih menantang saat salah satu pihak lespakat. Dalam beberapa kasus, bisa timbul adu mulut yang nggak diperlukan. Salah-salah kata, pihak yang denger bisa jadi baper berkepanjangan. Nah, untuk mengurangi resiko bikin baper anak orang pas diskusi, coba simak tips ini deh. Yang pertama, denger baik-baik argumen atau ide lawan bicara. Ingat poin-poin penting yang bisa kamu kutip ulang. Segatul apapun kamu pengen motong atau nolak, tahan sampai dia selesai ya. Kita belum tahu poin-poin argumennya. Perhaps he or she has a good point or two. Yang kedua, parafrase inti dari ide atau argumennya dan pastikan lagi itu benar-benar yang dia maksud. Misal, eh Ben, gue perhatiin kinerja si A kurang ya. Gue jadi kepikiran satu teman gue, anak desain dari kepanitian tahu malu. Dia kreatif dan kerjuk banget. Dengan permintaan anak acara yang makin banyak, kita butuh bantuan ekstra gak sih? Hai, Ben. Well, thanks lho observasinya. Maksud lo, ada baiknya kita pertimbangin tambah orang dalam tim ya. Dan lo rekomendasiin teman lo ya, Ben. Yang ketiga, garis bawahi bagian yang bisa kamu sepakatin. Misalnya, Yes, gue sepakat sih. Belakangan tim kita babak lurur banget ya. Yang keempat, lanjutin dengan challenge atau tantang ide dia lewat pertanyaan. Misal, Tapi Beth, si A kan baru 2 minggu nih. Pasti dia masih adaptasi dan belajar. Mana anak acara permintaannya berubah-ubah kan? Menurut Wall, gimana kalau kita delegasiin sebagian ke yang lain? Kayaknya B dan C bebannya udah berkurang karena poster udah naik. Kira-kira itu tips dari Bandar Indonesia. Semoga bisa menolong kita untuk nyampein argumen tanpa bikin anak orang baper ya. Terima kasih telah menonton. 7 раз Dengar ngur in anglo, Saat-kira itu ternyata dari Sipta, Erぉ recethanya, estanший menurut teman ke yang lain cycles, Perakuman tanpa bikin aryamin. Sipta kan ga yun,